Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pai Network dan berita-berita terbaru dari Pai Network dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir silahkan segera dibuka akun Pai Networknya kemudian kalian klik petirnya ya teman-teman ya oke disini ada pembaruan di brand Pai Network ya teman-teman dan disini ada keterangan Pai Network for Apps Developer White Payment in Pai oke nah untuk lebih jelasnya kita coba nanti telusuri di website-nya Pai Network ya teman-teman oke tanpa berlama-lama kita langsung aja kepoin di website-nya ceder ya nah disini untuk pembahasannya ini adalah oke jeng 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 peluncuran percontohan jaringan iklan Pai nah nantinya di Pai Browser ini akan ada iklan ya teman-teman ya tapi nanti setelah open my net kita coba telusuri sedikit demi sedikit ya seperti yang dijelaskan dalam posting blog sebelumnya sumber daya kolektif unik dari Pai Network membuatnya kondusif untuk menciptakan utilitas mata uang kripto di tingkat platform jaringan tersebut hari ini merilis prototipe pertama dari implementasi utilitas tingkat platform kemudian jaringan iklan Pai dimana pengiklan pada akhirnya perlu memperoleh dan menggunakan Pai untuk menempatkan iklan di ekosistem Pai dan aplikasi Pai di peramban Pai nah ini ya teman-teman ya nantinya ketika ada orang yang mau mengiklankan ya entah itu mengiklankan barang atau apapun di website atau di sorry bukan di website di browser Pai atau di Pai Browser ini nanti harus membayar menggunakan coin Pai ya teman-teman ya jaringan iklan Pai sedang di uji cobakan dalam aplikasi fireside forum dan selanjutnya akan dirilis ke pengembang komunitas dalam bentuk perangkat pengembang dalam bentuk perangkat pengembangan perangkat lunak atau SDK setelah pengujian di fireside forum nah untuk sementara ini untuk pengujian iklan masih di fireside forum ya teman-teman ya nantinya ketika uji cobanya berhasil akan dilempar atau akan ditaruh di Pai Browser ya kemudian kita coba lihat lagi visi dibalik jaringan iklan Pai setelah periode jaringan terbuka diluncurkan pengiklan atau pihak yang ingin memasang iklan di Pai Browser dan aplikasi Pai di ekosistem Pai atau pengiklan harus harus memperoleh Pai dan menggunakan Pai tersebut untuk membayar platform Pai untuk menampilkan iklan setelah itu Pai pada gilirannya akan didistribusikan ke pengembang aplikasi yang menampilkan iklan di platform oke dengan cara ini jaringan iklan akan menghasilkan utilitas tingkat platform tambahan untuk Pai dan dengan demikian bermanfaat bagi seluruh jaringan kemudian visi dan desain jaringan iklan Pai didasarkan pada teori dan dasar pemikiran yang dijelaskan dalam pengumuman kami sebelumnya mengenai utilitas tingkat platform yang memanfaatkan sumber daya kolektif jaringan yang berjumlah lebih dari 55 juta pioner yang terlibat oke sekarang ini yang sudah terlibat atau user dari Pai Network ini sekarang ada sekitar 55 juta lebih ya silahkan lihat pengumuman tersebut untuk memahami secara teoritis mengapa desain jaringan iklan Pai akan berhasil dan akan bermanfaat bagi ekosistem dan semua pioner di jaringan tersebut kemudian bagaimana jaringan iklan Pai secara khusus menguntungkan pengembang aplikasi oke disini nanti para developer aplikasi nantinya juga akan mendapatkan keuntungan dari monetisasi ya monetisasi untuk pengembang aplikasi jaringan iklan Pai akan memungkinkan pengembang aplikasi Pai memonetisasi sumber daya perhatian yang secara kolektif disumbangkan oleh pioner yang diterima aplikasi mereka dari platform Pai melalui peramban Pai wajar jika semua pengembang memiliki biaya operasional untuk personel dan server untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi semakin banyak orang mengunjungi aplikasi mereka semakin tinggi biaya infrastruktur pemeliharaan dan sumber daya manusia menyelesaikan masalah monetisasi bagi pengembang PAPS yang berkolerasi positif dengan kenaikan biaya dapat memungkinkan lebih banyak pengembang PAPS untuk memulai dan mempertahankan operasi mereka dan memberikan insentif kepada mereka untuk berinovasi dan membangun aplikasi yang sangat berguna yang menarik para pioner yang pada gilirannya akan menguntungkan para pengembang PAPS kemajuan ekosistem Pai versi pamungkas jaringan iklan Pai yang memerlukan pembayaran dalam mata uang kripto Pai untuk memasang iklan akan dapat dilakukan setelah jaringan terbuka ketika pengiklan dapat memperoleh Pai namun demikian hal ini tidak menghalangi jaringan untuk menerapkan versi perantara jaringan iklan Pai yang juga akan memberikan waktu untuk mengembangkan mengintegrasikan meluncurkan dan melakukan iterasi untuk keseluruhan ekosistem oleh karena itu dalam periode jaringan tertutup jaringan iklan Pai akan mendistribusikan US atau setara USD ke pengembang aplikasi Pai berdasarkan penempatan iklan dan metrik industri standar agar mereka dapat berpartisipasi berintegrasi dan mulai mendapatkan manfaat dari monetisasi pada lalu lintas yang disediakan oleh Pai platform oke jadi nanti untuk sementara ini di mynet tertutup nanti untuk pembayaran monetisasinya mungkin masih menggunakan uang dolar kerangka iklan terpadu untuk meningkatkan pengalaman aplikasi mempertimbangkan kebutuhan monetisasi pengembang PAPS platform ini memungkinkan pengembang komunitas untuk secara mandiri mencari iklan dari jaringan iklan yang berbeda menempatkan iklan di aplikasi Pai mereka dan mulai memonetisasi iklan tersebut karena iklan tersebut dapat diakses melalui Pai browser dan UI ekosistem testnet namun seperti yang dialami oleh banyak pioner kualitas iklan jenis iklan dan penempatan dan lain-lain di beberapa aplikasi Pai tidak ideal atau konsisten dengan pengalaman pengguna jaringan secara keseluruhan yang kemudian menyebabkan lebih sedikit kunjungan organik pioner ke aplikasi mereka misalnya menampilkan iklan mengganggu yang mengalihkan perhatian dari fungsi inti aplikasi atau konten penipuan pada iklan dapat membingungkan atau bahkan tidak aman bagi pioner yang mengunjungi aplikasi mereka jaringan iklan Pai sebagai platform yang kuat akan mampu mendapatkan sumber iklan yang berpotensi lebih baik dari penyedia iklan terkemuka yang sudah mapan dan bertanggung jawab berdasarkan undang-undang dan peraturan seperti privasi pengguna data dan standar industri dibandingkan yang bersumber dari penyedia iklan acak yang lebih kecil ini membantu iklan yang ditampilkan di aplikasi Pai dan ekosistem setidaknya memiliki beberapa standar untuk pengalaman dan keamanan pengguna hal ini pada gilirannya menjadikan PAPS lebih menarik dan aman serta membantu memacu banyak adopsi pengguna kemudian bagaimana jaringan iklan Pai secara khusus menguntungkan pengguna perintis utilitas tingkat platform oleh PH network menguntungkan semua pioner seperti yang dijelaskan dalam pengumuman sebelumnya utilitas tingkat platform mengubah sumber daya kolektif jaringan menjadi penggunaan Pai secara organik untuk memenuhi kebutuhan dunia nyata jaringan iklan Pai membantu pengembang komunitas memonetisasi perhatian kolektif yang disumbangkan oleh semua pioner sekaligus memastikan manfaat pengembang selaras dengan komunitas selainnya dengan memajibkan penggunaan Pai dalam mentransaksikan iklan yang ditampilkan di ekosistem setelah jaringan terbuka jaringan iklan Pai memperlakukan bahwa akses ke sumber daya ekosistem dalam hal ini perhatian kolektif bergantung pada mata uang kripto yang dimiliki setiap pioner kripto